Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah hari pertama untuk pengerjaan rumah Anak yatim, dua persaudara di Imogiri, Pantul Ini patakonya Nah, ini namanya Mas Tarsono ini Tukang spesialis ngaduk Biasanya ngaduk nasi Sekarang ngaduk semen Soalnya enggak ada tukang yang datang Jadi dikerjakan sendiri Mau enggak mau bisa enggak bisa harus bisa Target renovasi ini adalah Pembuatan dapur Sama pemasangan keramik Karena selama ini kalau masak di dapurnya tetangga Jadi kita buatkan dapur harapannya biar bisa mandiri Masak di rumah sendiri tanpa merepotkan orang lain Dulu rumah ini juga bantuan dari pemerintah Bukerannya 4 x 5 Kamar mandi ini juga bantuan dari pemerintah desa Karena memang ekonominya serba kurang Jadi tidak bisa melanjutkan untuk pembuatan dapur Dulu buatan dapur ini mau dibuatkan oleh warga Tapi belum selesai Jadi teman-teman ini dari komunitas berkabantul Belajar peduli Mencoba Keroyokan bareng-bareng Biar bisa membantu sesama yang membutuhkan Kalau kondisi rumahnya di dalam Seperti ini Masih dinding bata Lantai-nya masih tanah Kamarnya ada dua Di sini biasanya simbah yang tituh di sini Yang sini buat kamar Dan tempat baju-baju dan lainnya Cuma ukuran begini Tidak punya dapur Di sini biasanya mereka tidur Di ruang tamu Di lantai Dengan karpet lusur ini Lampu hanya ada satu Dan kondisi yang masih semeraut Listrik juga belum punya sendiri Masih minta di tetangga Harapannya nanti selain Lester dinding Keramik dan dapur Target kita adalah pemasangan listrik Teras juga gak lupa Besok kita kerjakan Ini tukang-tukang amatiran Lagi pada kerja Mereka biasanya ngaduk nasi Kali ini nyoba ngaduk semen Nih lihat Gak tahu hasilnya kayak apa Yang penting Jadi selesai Ini perdana mereka Masang bataku Kita saksikan hasilnya Yang penting jadi aja Selesai kuat Rapat Baru Dapat satu meter Alhamdulillah hujan Terpaksa pekerjaan dihentikan sementara Sambil tunggu hujannya reda Aduan semen kita tutup Semuanya kita hentikan sementara Alhamdulillah Hari ini Meskipun jelanda hujan Pemasangan bataku Bisa dapat Delapan Ikat Tukang-tukang amatir Tapi Alhamdulillah rapi juga Setidaknya tidak memalukan Yang penting kuat Dan secara fungsi Perfungsi dengan baik Ini hasil kalian teman-teman semua Ada pintu Ada cendela juga besok Sampai jumpa